hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my youtube channel guys nah kali ini gue baru pulang ngegym nah gue mau masak lagi interjunet indomie laur kejadian kornet nah ini gue udah dapet kornetnya kita pake ini nah gue masak enak lagi kornet terus kita bukutuh terus kita pake sausnya juga dan kita cari indomie nya nah tetep nih lemon nilo kesukaan gue lemon nilo goreng kita pake 2 lemon nilo pake kornet pake saus nanti ada kejanya juga oke saksikan terus video gue jangan lupa di komen like subscribe dan share sebanyak-banyaknya video gue biar gue makin semangat buat ini kita masak interjunet oke sebelum saksikan videonya fullnya jangan lupa ya nantinya ada intro nonton intronya jangan sampai di skip oke di skip selamat menikmati 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 di iris Może coba orang setelah kita lembut adanya sarang biar rint batuk perlahan top air telur boleh nanti telurnya tiga atau empat ya nggak bebas pokoknya terus kita tambahin air nanti sedikit secukupnya kita pakai air dan juga ada bumbu-bumbu Indomie nya ya kalau kalian mau pakai Indomie pakai Indomie kebetulan hari ini tetap gua pakai lemonilo karena gue orangnya terus kita juga jangan apa enggak lupa juga kita disiapin juga kejunya plus parutannya pokoknya saksiin terus kita mulai aja langsung nah ini kebetulan lemonilonya udah gua masak tadi ya ini dua dua udah direbus ya dua biji lemonilo atau dua bungkus lemonilo kalian kalau mau pakai Indomie bebas mau pakai mie goreng mau pakai Indomie bebas Oke kita mulai aja pertama-tama kita nyalakan apinya nah ini kompor kesayangan gua guys jadi kemana-mana nih gua selalu bawa nih kompor mau mau ke pokoknya kemana aja selalu gua bawa kemarin aja nih waktu gua ke Turki ini gua bawa kompor beneran ke Turki umroh gua bawa nih buat masak nasi merah ya begitu dah pokoknya udah namanya kita hidupnya sehat ya kan biar sehat biar kuat ya begini dah oke kita panasin minyaknya ini udah kutuangin minyak tadi ya minyak juga secukupnya nih liatin pok minyaknya pok masih lihat tuh minyaknya secukupnya nah ini udah mulai panas ya oke dan kita masukin pertama-tama bumbunya guys nah ini cabe sama bawang putihnya suwirang cabe dan bawang putih ya irisan ya kita aduk seperti biasa kita agak ke atas pok biar kelihatan tuh kita aduk seperti biasa sampai dia kering sampai baunya timbul ya harumnya timbul setelah ini kalau ini udah kering kita masukin langsung guys kornetnya kita aduk-aduk dulu gua paling demen aja namanya ngaduk-ngaduk jangan ngaduk begini ya nih hidup lo ya gua aduk-aduk oke nah ini eh kornetnya kita masukin ya kita abisin satu cup kornet nah ini kasih lihat kok tuh kornetnya tuh nggak sampai habis terserah ya mau dihabisin atau mau secukupnya bebas-bebas kalian ya sesuai selera oke kornetnya udah masuk guys kita aduk lagi seperti biasa sampai rata ya sampai meresap sama bumbunya yang tadi hmm baunya belum apa-apa udah kedengeran sampai ke Amerika buat yang nanya kemarin ada yang nanya ya di video yang sebelumnya kenapa sih bang masaknya di rumah kenapa ya gua seneng masak di rumah nanti kita bikin masak di luar nggak apa-apa tinggal kalian bilang aja mau gua kemana nih masaknya kemana kita cari tempat oke tapi tetep kompornya pakai kompor ini kompor kesayangan nih guys nggak boleh tinggal nah ini kita masukin air secukupnya ya guys kita masukin air secukupnya kita aduk lagi biar rata tuh udah mulai merah ya udah mulai kemerahan banget udah mulai kering ya kornetnya kayaknya udah mulai mateng baru kita masukin telurnya nah kalau untuk telur sama ya seperti kemarin kalian selera kalau mau pakai satu telur dua telur atau tiga telur atau mungkin bahkan ada yang pakai empat telur bebas ya gua kasih buat kalian nih tutorial masak-masak indomie nih yang simple-simple yang kalian bisa makan tapi hasilnya enak guys gitu loh kayak kemarin kan ada mie dok dok ada spageti dan sekarang ada interjunet interjunet nih ala-ala apa ya restoran-restoran juga ini kayak begini sama lah bikinnya lah tuh udah mulai rata tuh udah mulai rata udah mulai jadi ya ini kayaknya kurang air nih tambahin air lagi dikit nah ini nanti terakhir kita masukin bumbu lemonilonya atau bumbu indomie ya kalau kalian pakai indomie ya tuh guys mantep enggak tuh bumbu lemonilonya atau bumbu indomie nya kalau kalian pakai indomie satu lagi ini anak kecil paling demen yang namanya indomie ya nggak bocah-bocah nih kalau makan indomie tuh udah kayak apaan ya udah paling demen deh namanya bocah-bocah makan indomie kita mulai aja kita taruh nah ini ini lemonilonya nah ini hasil kita masak tadi toppingnya ya nah ini kita tinggal taburin aja begini guys makannya tuh tuh guys cukupnya ya tapi kalau mau semuanya juga boleh pok kalau yang doyan semuanya kan kalau gue kan tipenya orang yang makan semuanya nah ini udah jadi tinggal kita kasih saya taruh dulu sini nah ini kita matiin apinya nah ini kita parut kejunya tuh cantik banget kan jadinya kan Masya Allah tinggal kita parut kejunya guys yang suka keju boleh ya dibanyakin kejunya bebas ya kebetulan gue salah satu orang yang suka banget sama keju nah coba bayangin cuma modal 25 ribu udah jadi kayak gini nih kalau bisa makan berdua berdua kalau bisa makan bertiga bertiga ayo coba pok dilihatin dulu tuh ini indomie telur keju dan kornet buatan Bang J kita cicipin bismillahirrahmanirrahim emang indomie udah paling nikmat dah nggak ada duanya makan indomie mah wuhh pedasnya mantep nih bismillah bismillahirrahmanirrahim apa geledek bang atagledek rasanya gak kalah guys sama mie dok dok kemarin nih mantep banget modalnya cuman eh cuman berapa ribu bismillah 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 guys coba bayangin guys bikin di rumah ya kan makan sendiri Hai inget kita bang ah ntar gue bagi po ah nah kemarin ada yang nanya juga bang J udah yang makan kok tapi nggak gemuk gemuk olahraga jangan tiba-tiba makan doang lu ya kan inget nih video yang sering nonton video gua jangan lupa olahraga mau nge-gym mau main bola mau lari nanti bahasa miting olahraga sumpah mantep pisan bok lo kat orang depok mantep pisan ini antara kornet telur dan bumi indomie perpaduan yang sangat khas enggak pernah ada bosan deh enggak pernah ada kata bosan kalau kita makan indomie guys ya enggak daripada lo beli di luar interjunet rasanya begitu-begitu doang ya enggak keju mendikit Bitcoin bikin diri mantep deh pokoknya jangan lupa ntar ya di rumah nanti bahan-bahannya gua share di kolom deskripsi ikutin apalagi tetap sama kayak kemarin hujan-hujan makanan indomie kan musim hujan kadangan udah paling enak udah ada lainnya ada duanya Hai 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 Oh mau cobain Oh dia mbaipuluh mau ya bentar gue sini gue saya nih coba inter ya eh eh perfect oke guys sekian video dari gua tutorial bikin interjunet yang nikmat yang gurih yang mantep yang pedes di rumahnya seperti ini nih ikuti nanti kalian jangan lupa di-share videonya ke temen-temen biar gua makin semangat bikin kontennya kontennya jangan lupa di like comment subscribe sebanyak-banyaknya biar gua terus makan bikin videonya oke salam disi oh thank you this je